Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah, bagi teman-teman yang pengen buka sebuah usaha cetak foto apalagi bagi teman-teman yang pengen serius banget di bidang ini misalnya Santa Kepikiran pengen buat sebuah studio foto Nah tentunya ini merupakan hal yang sangat serius Kalau teman-teman memiliki sebuah studio foto tentulah teman-teman akan menggunakan sebuah kamera digital misalnya seperti kamera mirrorless atau kamera DSLR yang bagus yang tentunya teman-teman akan mendapatkan gambar yang bagus dari sebuah objek yang teman-teman foto Nah setelah teman-teman mendapatkan gambar yang bagus teman-teman akan mulai berpikir bagaimana ya agar bisa mencetak gambar ini dengan kualitas terbaik Nah selain daripada alat cetak atau printer yang bagus tentulah teman-teman membutuhkan sebuah media atau kertas yang bagus sehingga hasil cetak fotonya menjadi bagus Nah pada video kali ini saya akan menggunakan dua kertas dua kertas foto ya yaitu glossy photo paper dan silky photo paper ini kedua kertas ini ya Nah yang nantinya akan saya uji coba dimana dari kedua kertas ini yang lebih cocok digunakan untuk usaha cetak foto profesional Nah teman-teman terlebih dahulu disini bisa kita lihat yang glossy ya ini saya pakai yang merek coral high quality photo paper ini untuk yang glossy photo paper sendiri disini bisa kita lihat mungkin teman-teman pada tahu ya ini yang bagian depan mengkilat dan kalau kita pegang itu agak sedikit lengket ya agak lengket dan memiliki dasar kertas yang halus dan kalau kita lihat yang bagian belakang itu seperti dasar kertas biasa atau seperti karton biasa ya seperti kertas BC ya bisa kita bilang seperti itu ya nah kalau untuk silky photo paper disini kita bisa lihat silky photo paper nah kita bisa lihat disini ini bagian belakang kertas nah terlebih dahulu bagian depan ya ini bagian depan kertasnya terlihat seperti tidak terlalu mengkilat seperti glossy photo paper ya dan dasar kertasnya seperti berserat dan ini juga terlihat sebenarnya seperti dasar kulit jeruk ya nah dan bagian belakangnya polos hampir seperti art paper ya bisa dibilang seperti itu ya nah tapi di depannya ini agak mengkilat tapi tidak terlalu mengkilat nah dari kedua kertas ini yang mana yang nantinya lebih cocok untuk digunakan sebagai usaha cetak foto profesional glossy photo paper atau silky photo paper baiklah nanti saya akan menunjukkan uji coba yang nantinya kita bisa mengetahui hasilnya dan untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana hasil uji cobanya terus ikuti video ini tentunya hanya di WI Channel baiklah teman-teman sebelum kita menuju uji cobanya dan mengetahui hasilnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung WI Channel dengan cara subscribe channel kita semoga kalian semua diberi kesehatan dan diberi limpahan rezeki berkah oleh Allah SWT dan untuk teman-teman yang belum subscribe mohon dukungannya untuk channel kita dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya itu artinya teman-teman mengikuti channel kita dan akan mendapatkan notifikasi setiap kita upload video baru secara gratis baiklah teman-teman langsung saja kita ke pembuktiannya oke teman-teman untuk membuktikan apakah kertas glossy photo paper atau silky photo paper yang pas untuk digunakan dalam usaha cetak foto profesional saya akan mencetak foto ini menggunakan kertas glossy photo paper dan silky photo paper baiklah pertama saya akan cetak menggunakan kertas glossy photo paper terlebih dahulu saya akan siapkan kertas glossy photo paper nya baiklah teman-teman sekarang kita taruh kertas glossy photo paper pada tempat kertas di printer saya mencetaknya saya mencetaknya menggunakan printer epson l1110 ini kita nyalakan printer nya sekarang kita cetak foto ini menggunakan kertas glossy photo paper klik file print disini kita menggunakan printer epson l1110 series satu copy aja lalu pada print setting klik print setting pada main pada dokumen size kita pilih A4 pada orientation kita pilih landscape pada paper type kita pilih epson photo quality in jet untuk quality kita pilih standar aja pada color kita pilih color lalu kita klik ok langsung kita klik print sekarang proses pencetakan sedang dilakukan kita tunggu hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia teman-teman kita sudah bisa lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menggunakan kertas glossy foto paper cukup baik juga bisa kita lihat disini detail warnanya sangat bagus ini dikarenakan kualitas dari printer epson l111 ini juga cukup baik nah ini dia teman-teman kita sudah bisa lihat hasilnya kita bisa sama-sama lihat untuk melihat perbandingannya selanjutnya kita akan cetak fotonya menggunakan kertas silky foto paper baiklah sekarang kita siapkan kertas silky foto paper kita taruh di tempat kertas pada printer oke baiklah teman-teman kita sudah melihat hasil cetak foto menggunakan glossy foto paper berikutnya kita mencetak foto ini menggunakan kertas silky foto paper langsung kita cetak klik file klik print dengan printer yang sama epson l1110 pada print setting tidak itu pada print setting ini tidak perlu kita ubah ya teman-teman kita samakan saja seperti yang tadi langsung kita klik oke sekarang kita klik print setelah sekarang proses cetak sedang berlangsung nanti bisa kita lihat hasilnya selamat menikmati perlu teman-teman ketahui disini saya menggunakan tinta original dari printer epson l1110 jadi pada printer ini saya tidak memodifikasi tintanya foto hasil cetak fotonya sudah mulai kelihatan wah ini benar-benar terlihat seperti hasil cetak foto studio ya teman-teman karena ternyata fungsi dari bentuk dari dasar kertasnya seperti kulit jeruk tersebut memberikan efek hasil cetak yang seperti ada glitter-glitternya ya jadi ini sama seperti kalau kita cetak foto di studio foto yang profesional yang udah besar ya jadi ini sama persis seperti hasil cetak foto studio nanti nanti kita lihat secara keseluruhannya ya nah ini benar-benar seperti hasil cetak di studio foto ya teman-teman benar-benar hasil yang profesional kalau teman-teman pernah cetak di studio foto pasti teman-teman pernah nemuin hasil cetak foto yang seperti ini teman-teman bisa lihat ini kalau di kamera nah ini seperti ini nah ini benar-benar kelihatan seperti ada glitter-glitter kulit jeruk yang menyerupai hasil cetak di studio foto profesional ini jika kita bandingkan dengan hasil dari cetak menggunakan kertas glossy foto paper ini kita lihat kalau seperti ini ya fotonya seperti tampak polos saja tidak terlihat ada glitter-glitter tapi ini glossy yang cukup bagus juga tapi kalau pengen tampak hasilnya benar-benar profesional sepertinya kertas silky photo paper itu lebih recommended dibandingkan dengan glossy photo paper ya dilihat dari harga kertasnya juga berbanding jauh ya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat disini ini hasil menggunakan silky photo paper kita lihat ada glitter-glitter benar-benar seperti studio profesional hasil cetaknya padahal cetaknya dengan printer yang terbiasa tapi hasilnya benar-benar menakjubkan dan pada kertas glossy photo paper fotonya terlihat seperti dasar saja tapi juga bagus sih nah ini menurut spesifikasinya karena kertas foto ini berglitter seperti ini ini bisa membuat hasil cetakan foto kita bertahan lebih lama atau bisa bertahan sangat lama dan kalau yang menggunakan glossy photo paper ini ketika baru di print mungkin bisa nampak sangat cerah seperti ini tapi ketika lama nanti banyak yang bilang kalau hasilnya akan memudar atau warnanya akan pudar mungkin 6 bulan atau setengah tahun kemudian saya akan membuat video tentang kedua foto ini lagi nanti saya akan bingkai kedua foto ini dan saya akan lihat bagaimana perubahan terhadap kedua jenis foto ini nah disini saya tidak melaminasi ya saya benar-benar menggunakan hasil foto yang normal saya tidak menggunakan laminasi dingin atau panas kita lihat nanti hasil foto yang mana yang cepat budar dan mana yang lebih awet jadi teman-teman itulah hasil dari pembuktian kita dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kertas mana yang lebih cocok untuk cetak foto profesional itulah tadi hasil uji coba kita nah sekarang teman-teman sudah melihat hasilnya dan kalau untuk saya saya lebih memilih silky photo paper untuk digunakan mencetak foto secara profesional jadi untuk pilihan kembali ke teman-teman masing-masing mau pilih glossy photo paper atau silky photo paper yang jelas untuk harganya sangat berbeda jauh kalau glossy photo paper itu di kota saya saya beli sekitar 20 ribuan nah kalau untuk silky photo paper itu saya beli harganya sekitar 50 ribuan dan masing-masing per pak itu isinya sama-sama 20 lembar dan disini juga kalau di kota saya saya cari itu maksimal yang glossy photo paper hanya ada sampai 230 gsm dan kalau yang silky photo paper sampai ketebalan 260 gsm ya jadi kembali ke teman-teman masing-masing mau pilih yang glossy atau silky kalau untuk hasil cetaknya teman-teman bisa lihat sendiri tadi bagus yang silky atau glossy kembali ke kalian mau nilai yang mana yang lebih bagus baiklah itulah yang dapat saya bagikan pada video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman klik like jika kamu suka video seperti ini boleh dibagikan dengan cara klik share dan jangan lupa subscribe channel kita untuk terus mendukung WI Channel agar semakin baik ke depannya oke teman-teman jangan bermimpi untuk sukses tapi bekerja keraslah untuk mendapatkan sebuah kesuksesan oke akhir kata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih